Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit kami upload mengenai lingkungan ya ini adalah lingkungan di dalam perusahaan depannya di CHC komples perumahan berbunga berlokasi di Desa Durung kecamatan pembangun utara Kabupaten Kota Baru ini adalah jalan poros dulu disinilah lewat mobil pembuang minyak sebuah ke Belking namun sering berkembangnya waktu perumahan berpusat di sini yang diarpunin jauh terkumpul disini semua DKS dan Belking akhirnya jalanan ini ditutup dengan menggali parit dan dipindahkan lewat porosnya di belakang SMK dan SMP dan para warga orangnya pekerja di bubunga orangnya pada ramah ramah dalam sapaan ramah lingkungan dan Alhamdulillah eh jalan-jalan beginilah suasana di sore hari dan yang mengenai pemeliharaan melestarikan lingkungan perumahan yang tetap asri bersih dan terhindar dari keterpeparan dengan satkimia atau nyamuk yang semakin berkembang maka minamas memprogramkan 5S dan tetap melakukan bimbingan pembinaan pemantauan dan arahan untuk menjaga selalu agar lingkungan perumahan tetap bersih asri asri rindam indah dan menjaga tentunya kebersamaan dalam begotong royong ayah kita masuk ini adalah salah satu gang Bah Jambi namanya awal kita masuk ini adalah momen ada koleksi alat-alat perang ya kemudian tanaman obat keluarga atau toga ini sudah rusak nanti pada malu 17 akan di perbaiki lagi isi proklamasi dan disini ada parit dah bikin jembatan kemudian awal masuk ini penuh dengan taman bunga bunga kembang kertas dan alhamdulillah untuk fasilitas perumahan sudah ada air tandem kemudian kita tidak bingung guys karena ketika kita masuk di setiap rumah ada namanya baik di tembok dinding maupun di depan dan ini sampai di ujung sana eh tadi oh alhamdulillah berapa hari itu bapak disuruh istirahat dulu kalau bukan sakit penda mau kita istirahat iya hehehe hehehe cuma istirahatnya itu harus diasingkan dulu deh iya dekat dengan sumber obat hehehe oke ini pak aspul ya dan bentuk rumah disini adalah G2 dua pintu dan masing-masing rumah ada taman kemudian yang memilih kendaraan itu perusahaan tidak melarang yang pentertib itu tempatnya bagasi jadi rata-rata tiap rumah ini ada taman bunganya dan ini kewujudan tempat tinggal saya ada bagasi juga dulu ada mobil yang tertinggal sebelumnya ada alas sumur tapi harus diindingkan alas sumur sawah banyak luahnya kemudian lampu jalannya kalau malah-malah ini rumah ketua gang kita Pak Aldo dengan Pak Filan dan komor dengan Bu Erna rumah dan rumah Saracman rumah Pak Suratman Pak John lemarang dengan subair dan perusahaan juga karena melihat kondisi ini yang jasa banjir ya naik di sana sehingga melalui usulan dan alat yang memadai membuat selokan menggunakan TLB dan perusahaan menganjurkan atau menghimbau agar jangan menggunakan kartun rumput apalagi itu bisa mengganggu pernafasan ya tidak secara langsung terutama bagi anak-anak orang tua atau yang lewat artinya bagaimana membersihkan lingkungan tanpa menggunakan set kini dan ini adalah ujung dari gambar jambi selanjutnya adalah gambar jambi baik dengikanlah untuk sajian mengenai lingkungan yang bersih lingkungan yang asri lingkungan yang perlu untuk dijaga kebersihannya karena tumbuh-tumbuhan tidak pernah berhenti berkembang sehingga perlu ada kerawat dan penggaraan demikian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati